selamat pagi adik-adik selamat datang di ibadah online pelayanan anak kpbc lho bagaimana kabarnya adik-adik semoga adik-adik pada baik-baik aja ya Oh ya Kak Fika mau nanya nih udah pada siap-siap belum pastinya udah dong udah pada ganteng udah pada cantik yuk disiapkan alkitabnya Oh ya Kak Fika tidak sendiri loh Kak Fika bersama Kak Ana yeay yuk bangkit berdiri hari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan nyanyi satu lagu pembukaan ya adik-adik yuk adik-adik nah lagu pembukaan kita yaitu anak-anak puji nama Allah ya adik-adik yuk kita menyanyi sama-sama anak-anak puji nama Allah adunglah kasihnya anak-anak puji nama Allah adunglah kasihnya nah masih semangat kan ya adik-adik kita akan menyanyikan lagu yang kedua aku gereja kau pun gereja aku gereja kau pun gereja kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia masama-sama gereja gereja bukanlah gadungnya dan bukan gula menaranya bukalah pintunya lihat di dalamnya gereja adalah orangnya nah adik-adik kita akan sudah memuji nama Tuhan nah kita akan berdoa yuk lipat tangannya tutup matanya tunjukkan kepalanya kita mulai ya adik-adik Tuhan Yesus terima kasih atas pagi yang indah ini karena sudah membangunkan kami untuk mengikuti impa online pagi ini berkatilah impa online kami dari awal pertengahan hingga akhir terima kasih Tuhan Yesus haleluya amin nah adik-adik sebelum kita mendengarkan cerita dari keanak kita akan menyanyikan satu lagu yaitu Yesus sayang padaku Yesus sayang padaku Alkitab mengajarku malah walaupun di maju hos Yesus Tuhanku, sayang padaku Itu firmannya di dalam Alkitab Hai 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 adik-adik Nah sebelum kita berdoa sebelum firman Karena mau ajak adik-adik untuk siapin dulu yuk Alkitabnya yuk Dibuka Alkitabnya di keluaran 19 ayat 1 sampai 6 Yuk dibuka dulu yuk Alkitabnya Keluaran 19 ayat 1 sampai 6 Sudah kan hitung sampai 5 1, 2, 3, 4, 5 Oke, kalau adik-adik sudah buka Alkitabnya Biarkan Alkitabnya tetap terbuka Dan mari kita satu dalam doa Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sebagian kecil dari firmanmu Kiranya Tuhan, Engkau mau membantu kami Agar kami dapat mengerti Apa yang kami dengarkan nanti ya Tuhan Mila doa kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Hai adik-adik Semuanya sudah siapin Alkitabnya? Sudah-sudah? Oke, sekarang kita membuka di keluaran 19 ayat 1 sampai 6 Keluaran 19 ayat 1 sampai 6 Oke adik-adik? Karena hitung sampai 3 ya Lalu kita bacanya bareng-bareng Oke? 1, 2, 3 Sudah dapat semuanya? Oke, kita buka keluaran 19 ayat 1 sampai 6 Tuhan menampakkan diri di gunung Sinai Pada bulan ketiga Setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir Mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga Setelah mereka berangkat dari Rafidim Tibalah mereka di padang gurun Sinai Lalu mereka berkemah di padang gurun Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu Lalu naiklah Musa menghadap Allah Dan Tuhan berseruk dari gunung itu kepadanya Beginilah kau katakan kepada keturunan Yaakub Dan kau beritakan kepada orang Israel Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas saya prajawali Dan membawa kamu kepadaku Jadi sekarang Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku Dan berpegang pada perjanjianku Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku Sendiri dari antara segala bangsa Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi Kamu akan menjadi bagiku Kerajaan imam dan bangsa yang kudus Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel Sampai situ pembacaan kita adik-adik Hai adik-adik Selamat pagi Kembali lagi bersama Kak Ana disini Oke hari ini Kak Ana mau cerita dulu nih Tentang perjalanan bangsa Israel Atau bangsa pilihan Allah Nah sebelum bangsa Israel tiba di gunung Sinai ini Sebelumnya bangsa Israel tinggal di mana Ayo adik-adik ada yang tahu enggak Huruf depannya M Ayo ada yang tahu enggak Benar di Mesir Iya jadi tadinya bangsa Israel tuh tinggal di Mesir Tapi apa yang terjadi adik-adik Tapi di Mesir bangsa Israel tidak bahagia adik-adik Bangsa Israel disiksa Terus bangsa Israel menderita di sana Nah sehingga akhirnya Tuhan mengutus Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuju ke tanah perjanjian atau tanah kanaan adik-adik Lalu singkat cerita cukuk 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 Dalam perjalanannya ketika bangsa Israel akhirnya bisa keluar dari bangsa Mesir Apa yang terjadi di perjalanan mereka adik-adik Oke yang pertama bangsa Mesir berubah pikiran dan mengejar mereka lagi adik-adik Tapi saat itu mereka terkepung karena mereka bangsa Mesir sudah ada di belakang mereka dan di depan mereka di depan bangsa Israel sudah ada laut Oh oh apa yang mereka harus lakukan kalau mereka ketangkap lagi mereka harus ke Mesir lagi Nah tapi Tuhan menolong mereka adik-adik Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil tongkatnya dan apa yang terjadi terbelah lah lautnya jadi mereka bisa lewat deh adik-adik Nah akhirnya mereka terbebas lagi dari bangsa Mesir adik-adik Hmm lalu setelah itu apalagi ya dalam perjalanan mereka ternyata kan perjalanan mereka panjang banget adik-adik Uh panjang banget Bisa berhari-hari bisa berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun adik-adik ke tanah perjanjian itu Nah lalu selain itu akhirnya di tengah-tengah perjalanan mereka apa adik-adik Kalau adik-adik jalan jauh apa yang adik-adik akan rasakan Lapar habis itu apalagi Aus ya sama bangsa Israel juga Di tengah perjalanan bangsa Israel tiba-tiba merasa lapar terus aus banget Lalu apa yang terjadi adik-adik Akankah Tuhan menolong mereka Benar Tuhan menolong mereka adik-adik Tuhan menonton mereka menemukan air Sedangkan selain itu pas mereka lapar Tuhan juga menyediakan makanan berupa manah dan burung puyuh Wah Nah itu sekilas flashback cerita sebelum hari ini Nah hari ini bangsa Israel tiba di bawah gunung Sinai adik-adik Nah Tuhan mau berbicara sama Musa adik-adik Tuhan mau ngomong nih sama Musa Jadi Tuhan memanggil Musa untuk ke atas gunung Sinai Nah begitu cerita yang hari ini Lalu kira-kira adik-adik apa ya yang Tuhan mau ngomong sama Musa di gunung Sinai Hmm Ya dari bacaan ini Tuhan mau kasih tau ke Musa Kalau Tuhan mau memberikan firmannya untuk bangsa Israel adik-adik Selain itu Tuhan juga mau kasih tau ke Musa bahwa Tuhan berjanji sesuatu Ayo kita lihat di ayat yang kelima Ayo kita lihat di ayat yang kelima Dimana Tuhan bilang Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa Sebab akulah yang empunya seluruh bumi adik-adik Wow Ya itu janji Tuhan kepada bangsa Israel Nah Janji Tuhan kepada bangsa Israel bahwa Kalau bangsa Israel memegang firmannya Maka bangsa Israel akan menjadi bangsa kesayangan Tuhan Seperti yang sudah kita baca di ayat yang kelima tadi adik-adik Nah sama seperti kita adik-adik Tuhan juga mau mengingatkan kita untuk taat padanya Sama seperti bangsa Israel Oke 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 Kan ulangi lagi deh Jadi hari ini kita mau diingatkan yang pertama adalah Kalau kita punya Tuhan Allah yang sangat-sangat-sangat baik sama kita Yang selalu menolong kita Selalu menjaga kita dan selalu menyertai kita Bisa kita tahu dari cerita bangsa Israel tadi Dimana ketika mereka haus, ketika mereka lapar Tuhan menyediakan mereka makanan dan minuman Ketika mereka kesusahan pas dikejar sama bangsa Mesir Tuhan membantu dan menolong mereka keluar dari situ Wow baik sekali ya Tuhan kita adik-adik Nah selain itu Yang kedua Karena Tuhan sangat baik sama kita Karena Tuhan sudah menolong kita Menjaga kita Nah apa yang harus kita lakukan? Seperti yang di ayat kelima Taat kepadanya Yaitu berpegang pada firmannya adik-adik Nah apa yang bisa kita lakukan? Sebagai wujud taat pada Allah Sebagai wujud kita berpegang sama firmannya Apa ya? Ya Yang paling gampang deh Rajin Baca firman Tuhan adik-adik Biar kita tahu nih Kita harus ngapain Hmm selain itu Kita juga bisa rajin Ikut impah Iya Karena di setiap impah Kita bisa Ketemu teman-teman Dan sama-sama Memuji dan memilihkan nama Tuhan Hmm selain itu Apalagi adik-adik? Oh Berbuat Baik kepada Semua orang Agar Semua orang juga merasakan Kasih Tuhan Dalam hidup mereka Melalui adik-adik Nah Sampai situ ceritakan hari ini Adik-adik Semoga adik-adik Bisa menjadi Anak-anak yang Tentu pada Tuhan Oke Dadah Sampai jumpa lagi Hai adik-adik Nah Kita masuk di dalam Aktifitas Aktifitasnya adalah Kita mau bermain Jawab cepat Jawab cepat Pilihlah gambar Yang sesuai dengan Firman Tuhan Oke Oke Mari kita lihat Yang pertama Ada berkelahi dan berdoa Yang mana adik-adik? Benar Berdoa Oke Kita lihat yang kedua Main bersama Atau rebutan mainan? Main bersama Yeay Yang ketiga Baca alkitab Atau menyontek? Benar Baca alkitab Yang keempat Marah-marah Atau bermain sama kakak? Main sama kakak Nah Pergi gereja Atau main game? Pergi ke gereja Oke Sampai situ Aktifitas kita adik-adik Terima kasih Sudah main game Bersama kakak Dadah Nah adik-adik Kita sudah mendengarkan cerita Dari kakak Kita akan merespon ya Dengan lagu Tinggal Adalam Yesus Yuk adik-adik Kita nyanyi bersama-sama Tinggal Adalam Yesus Jadilah muridnya Belajarlah firman Tuhan Tahap kepadanya Tinggal Adalam Yesus Andalkan kuasanya Dialah pokok yang benar Kitalah rantingnya Baik yang kedua ya adik-adik Kita sebagai ranting Pasti berbualah Asal dengan setia Tinggal di dalamnya Tinggallah dalam Yesus Mulia kan namanya Hidup berlimpah kunia Hanya di dalamnya Adik-adik Tadi kita sudah mendengarkan cerita Tuhan Sudah merespon firman Tuhan Nah sekarang Kanem mau ajak adik-adik untuk Apa hayo Untuk berdoa Yuk Lipat tangannya Tutup matanya Kita satu Dalam doa Ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Atas firman mu Yang sudah adik-adik Dengarkan tadi Kiranya ya Tuhan Adik-adik dapat menjadi Anak-anak yang taat pada Engkau saja ya Tuhan Biarlah mereka tetap Melakukan firman mu Dalam kehidupan mereka Sehari-hari ya Tuhan Tuhan Kami juga mau berdoa Buat adik-adik yang belum Sempat hadir Atau belum sempat Mengikuti impah hari ini ya Tuhan Kiranya Tuhan yang mau Mengetuk pintu hatinya Hingga Ia dapat Mengikuti impah Di minggu depan ya Tuhan Tuhan Kami juga mau berdoa Buat Keluarga adik-adik ya Tuhan Kiranya Engkau yang mau Memberkati mereka Jaga mereka Dan jauhkan dari segala macam Marah bahaya dan sakit-penyakit ya Tuhan Tuhan Kami juga mau berdoa Untuk sekolah adik-adik Engkau tahu ya Tuhan Adik-adik kembali Mungkin beberapa dari sekolah mereka Kembali online lagi ya Tuhan Tapi biarlah Engkau tetap Menjaga semangat adik-adik Untuk tetap terus belajar Tuhan Kami juga mau berdoa Untuk Bangsa dan negara kami ya Tuhan Kiranya Tuhan Yang mau menjaga bangsa dan negara kami Berkati Para-para pemimpinnya ya Tuhan Kiranya mereka dapat Mengambil keputusan yang lebih bijaksana ya Tuhan Tuhan Inilah doa kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Nah adik-adik Kita akan Menyanyikan lagu persembahan Ingat ya adik-adik Walau kita ibadah online Tapi adik-adik bisa memberi persembahan Bisa dititipkan oleh Mama Papa Agar Mama Papa Membawanya ke gereja Kita akan menyanyikan lagu persembahan Yaitu Bapak di sorga Mengasihku Yuk adik-adik Kita nyanyi bersama-sama Bapak di sorga Mengasihiku Aku senang dan mengucap syukur Kabar gembira tentang kasihnya Dapatku baca dalam Alkitab Kasih Tuhanku sungguh besar Sungguh besar Sungguh besar Kasih Tuhanku sungguh besar Kasihnya padaku Nah adik-adik Kita kan sudah di penghujung Ibadah online kita Kita akan menutupnya dengan lagu Cintakan Yesus Yuk adik-adik Kita nyanyikan bersama-sama Cinta akan Yesus Tak berarti Hanya nyanyi Dan doa Kita harus juga Baik hati Dan mengikut perintahnya Baik kedua ya adik-adik Cinta akan Yesus Harusnya Ternyata Tiap hari Tak henti Dalam perbuatan Dalam kata Tidak boleh membenci Baik ketiga ya adik-adik Cinta akan Yesus Cinta akan Yesus Pun berarti Harus buang yang cemar Kita berusaha Tiap hari Jadi orang yang benar Adik-adik Adik-adik untuk menutup Ibadah kita pagi ini Kavika akan mengajak adik-adik Untuk berdoa penutup Yuk Lipat tangannya Tutup matanya Tundukan kepalanya Kita berdoa ya adik-adik Ya Tuhan Terima kasih Atas berkatmu Hingga kami dapat menyelesaikan Ibadah pelayan anak online kami Terima kasih Atas penyertaanmu Dari awal Pertengahan Hingga akhir Dari ibadah hari ini Kiranya apa yang Adik-adik dengar Cerita firman Tuhan pagi ini Bisa mereka lakukan Di dalam kehidupan sehari-hari Sebentar kami akan melakukan Aktivitas kami Masing-masing Biar Tuhan Yesus Memberkati Melindungi Setiap langkah Yang kami lakukan Berikanlah kami Kesehatan Terus ya Tuhan Karena engkau tahu Pandemi ini Belum berakhir Dan jauhkan kami Dari sakit penyakit Inilah doa kami Ya Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Nah adik-adik Ibadah online kita Sudah selesai Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Jangan lupa ya adik-adik Minggu depan Tetap Ikuti Ibadah online P.A.G.P.I.W.S. Dadah Jangan lupa like